Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nenek berusia 93 tahun itu berusaha tak pernah absen menunaikan sholat rawih di Masjid Al-Islah Taman, Kota Madiun Paria memang dikenal taat beribadah meskipun peralatan sholat yang dimilikinya sangat sederhana Muka nanya pun terlihat usang Meski tak bisa membaca dan menulis Pariam tekun mengikuti kajian tafsir Al-Quran Semangatnya yang tinggi membuat pengurus masjid tergerak untuk mengajari Pariam mengaji Bata 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 A Sa Jin Ha Jin A Saya Baik Pariem sebenarnya bukan warga Madiun asli Sebelumnya ia tinggal di Kabupaten Nganjuk Namun ketika suaminya meninggal dunia 53 tahun yang lalu Pariem memutuskan pindah ke Madiun untuk mencari kerja Apapun dilakukannya demi bisa memberimakan kedua anaknya Yang ketika itu masih kecil Syaratnya hanya satu Pekerjaan itu harus halal Akhirnya Pariem mendapat pekerjaan sebagai buruh linting rokok klobot Pekerjaan itu dijalaninya hingga kini Lebih dari setengah abad berlalu Anak-anak Pariem telah dewasa dan berumah tangga Mereka merantau ke kota lain Sementara Pariem tetap bertahan Sendirian di tempat yang sama Hidup sangat sederhana Di rumah kontrakannya ia sewa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu Saat ini uang sewa yang harus dibayarnya setiap tahun 600 ribu rupiah Ya entah mengapa Pariem lebih memilih hidup sendiri Ia memang dikenal sangat mandiri dan tidak mau merepotkan orang lain Sekalipun itu anaknya sendiri Apalagi ia tahu kehidupan anak-anaknya juga pas-pasan Bu sudah berapa lama kenal Mbah Pariem? Kurang lebih 40 tahun lebih Mbak, ada kalau 45 tahun ada Keluarganya di mana? Yang satu anaknya di Surabaya, yang satu di Jakarta Badan hati mereka? Jarang kesininya Mbak Pariem itu sosok yang seperti apa? Orangnya baik, terus rajin bekerja, sama rajin berbadah, sama suka berbagi orangnya Kalau ada rezeki, mesti lingkungan sekitarnya dikasih Sosok yang begitu menginspirasi dan memancing saya untuk datang bertandang ke rumah beliau, Mbak Pariem Dan saya membawa dua bungkus makanan untuk sahur bersama, Mbak Pariem Saya mendengar suara doa dan juga sayup-sayup seperti mirip Saya harus mengetuk ya Assalamualaikum 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 Anjing ini sahur, Mbak Oke Kalau mirip di atas, saya mirip Oh, saya akan sambungan bibir Tentu di rumah Oke Tentu di rumah Tentu di rumah Tentu di rumah Pariem nyaris tidak pernah memasak Ia lebih suka membeli lauk sederhana dan kadang tetangga atau kerabat memberinya makanan Bagi saya, malam itu adalah suasana sahur paling damai Kesederhanaan yang ditawarkan Pariem meninduhkan hati saya Tentu di rumah Pahasiannya kok sakit buker Sekar buker Keher, neng ibadah yang memper Wiswan cini Podo tiilingge Wiswan cini Podo nindya agir Selamat menikmati Kerasnya kehidupan yang dijalani Pariam tak membuatnya lupa pada Tuhan. Solat lima waktu diusahkannya selalu tepat waktu. Meskipun untuk sekedar wudhu saja, Pariam harus berjalan jauh. Pagi itu, Pariam harus bekerja dan saya memutuskan untuk mengantarnya. Selain saya, Pariam juga ditemani seorang guru ngaji ketika berangkat bekerja. Dalam perbincangan kecil kami, tersirat betapa perempuan yang usianya hampir seabad itu berusaha bertahan di tengah kerasnya kehidupan, termasuk menahan rasa sakit. Pertanyaan, apa yang dirasakan, Mbak? Awasnya. Pertanyaan itu, Pak, kecil lindungan itu, kok ikhlas biar. Mbak, nanti-nanti belasnya, Mbak. Iya. Biar tamu berubat. Berubatnya, Pak, berubat. Hai bahasiannya nopo mbah apa bahasiannya kok sakit buger seger buger nengibadah masih mempercayai wajah asing-wajah siang tuburan lalu makan malipan itu dan bersonak Jumlah. Ini kaki kita sobat. Hal yang terlalu 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 terlalu. Adik, Pak. Lantunan tembang itu kerap terdengar dari bilik dinding, gudang tempat pari yang bekerja. Ada sekitar 15 buruh linting rokok tradisional di sana. Sudah 51 tahun pari yang bekerja sebagai buruh linting rokok, namun ia tak ingin berhenti. Selain tak memiliki keterampilan, pabrik ini bagaikan rumah kedua baginya. Kehadiran teman-teman membuatnya tak pernah merasa kesepian. Berada di lingkungan yang mengerti keadaannya, bagi pari yang sudah lebih dari cukup untuk membuatnya semangat bekerja. Padahal, ia hanya dibayar 19 hingga 20 ribu rupiah setiap hari. Uang itu hanya cukup untuk membeli makanan dan kebutuhan lain seadanya. Pukul 11 siang, pari yang selesai bekerja. Kembali kami berjalan kaki. Meski cuaca sedang panas-panasnya, pari yang menolak naik kendaraan, termasuk naik beca. Terlalu mahal katanya. Ia lebih memilih bersimbah peluh berjalan kaki sekitar satu setengah kilometer. Ongkos naik beca bisa ditabungnya untuk diberikan kepada cucu-cucunya. Kalau mereka datang, entah kapan. Nampak jenengnya. Tau kondisimu kenapa riem? Riem yang mulai usang. Kami dari tim berbuat baik mencoba memberikannya kejutan kecil. Dalam perjalanan pulang ke rumah, kami ajak pari yang membeli peralatan sholat. Syukurlah, raut wajah pari yang sedari tadi tampak muram sedikit berubah ketika kami mulai memilihmu kena. Kami lalu meminta pari yang memilih kain batik, hijab, dan baju. Kami berharap hadiah kecil ini akan membuat suasana lebaran nanti menjadi sedikit berbeda buat bapak riem. Selama ini, bapak riem tak pernah merayakan lebaran dengan baju yang bukan ataru. Sebenarnya kami berusaha menghadirkan anak dan cucu pari yang. Namun kami tidak berhasil mendapatkan informasi tentang mereka. Baik tetangga dan kerabat pari yang tidak ada yang mempunyai informasi mengenai keberadaan anak-anak pari yang. Mereka hanya tahu seorang anak perempuannya tinggal di Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara anaknya yang lain, seorang lagi laki-laki bernama Sukadi bermukim di Jakarta. Nah Sukadi ini pernah beberapa kali mengunjungi ibunya. Namun baik pari yang tetangga maupun kerabat, tak ada yang menyimpan nomor teleponnya. Bapak kangen anak putu. Saya kangen, mbak, sakingnya saya anak putunya sambil repot, mbak. Dan saya pokoknya mempengibadahnya mengatakan, mbak. Asal saya memimpin badannya saya, mbak, asalnya mempengibadah, saya akan mempengibadah, saya akan mengatakan Allah, saya akan mengatakan Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Memang warga di sekitar pariem tinggal cukup memperhatikan keadaan perempuan itu. Sebisa mungkin mereka membantu. Meskipun hanya sebatas yang mereka mampu, salah satunya membantu pariem untuk bisa belajar agama. Setidaknya agar keinginan pariem untuk mencapai akhir yang indah, tercapai. Yang penting dari kami bisa menyaksikan beliau nanti bisa dalam keadaan Husnul Fatimah, dalam penguasa yang baik. Ini adalah ukuran digital. Kami sengaja membelinya secara online untuk dijadikan sebagai hadiah kenang-kenangan terakhir dari kami. Dan semoga ini nanti memberi keberkahan dan bisa untuk deres atau menima ngaji saat Mbak Pariem ada di rumah. Dengan alasan itu pula, kami memberi satu hadiah lagi untuk pariem. Mbak, saya ada diah untuk Mbak Pariem. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rencang-rencang pula nih Mbak Seng. Matosakan jendengan setuah. Ya rencang pula matosakan kamu jendengan. Kalo remen aja mbak jendengan sama nih. Kalo remen itu. Itu rutan kali Mbak Imah. Mbak Pariem maturuhun kaleh Allah Alkandula jaya kaulokero robilamun. Parem oleh Gustalah maturuhun Alkandula jaya kaulokero robilamun. Parem oleh Gustalah maturuhun Alkandula jaya kaulokero robilamun. Di pariem itu rutan Mbak Imah. Mbak Imah di pariem sekerwaras, kuatlamat, ujung ke jenengan Allah. Pariem seking kakakum engkang barukah. Di pariem panjang mur, seger, segi paka barukah. Saketor segini di damletan Mekah. Mbak Imah. Amin. Mantap sun. Sangat gemba. Pariem, potret seorang perempuan dengan penirian teguh dan tekat yang kuat. Hatinya tak goyah dengan berbagai cobaan dan keterbatasan. Yang ia tahu hanya jalan menuju surga dengan husnul khotimah. Baginya tak ada yang tak mungkin bagi Tuhan semesta alam untuk mewujudkan doa hambanya. Entah melalui tangan siapa ia akan mendapatkan jalan menuju Baitullah. Pariem yakin jalan ibadahnya tak akan sia-sia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!